Intro Siapa yang tak mengetahui Stadion Anfield? Sebuah stadion yang paling terkenal dengan keangkarannya setanah Britania Raya. Stadion yang telah berumur 135 tahun itu memiliki aura magis yang membuat nyali para pemain lawan menciut. Namun tidak bagi Ronaldo, bintang timnas Portugal itu mampu menaklukan Anfield yang dikenal dengan keangkarannya tersebut. Ya, Ronaldo tampil luar biasa saat bermain di kandang Liverpool malam itu. Dirinya berhasil memimpin kemenangan El Real dengan skor 3-0. Dan inilah hari di mana Ronaldo menaklukan Anfield yang dikenal sebagai Stadion yang angka. Intro Markas Liverpool Anfield diklaim sebagai Stadion Pali Angkar di Tanah Britania Raya. Stadion yang telah berumur ratusan tahun itu memang dikenal dengan aura magisnya. Apalagi ditambah dengan hiburan penonton yang selalu memenuhi sesi Stadion. Dan akan terus bernyanyi sepanjang laga. Yang kemudian membuat nyali para pemain lawan menciut. Intro Tapi tidak bagi Ronaldo. Bintang timnas Portugal itu justru tampil menggila. Dirinya berhasil menaklukan keangkaran Anfield dengan mudah. Hal yang dibuktikan dalam laga-laga Champions 2014 silam. Di mana dirinya menjadi pemimpin tim El Real untuk menaklukan tim Liverpool. Ya, Real Madrid malam itu menang dengan mudah saat melawan Liverpool dalam kemenangan 3-0 tanpa balas. Ronaldo berhasil menyumbangkan 1 gol dan 2 gol lainnya dicetak oleh Karim Benzema. Meski tak bermain penuh pada malam itu dan harus digantikan. Pada menit 75, Ronaldo berhasil menjadi pemain terbaik dengan mencetak gol pembuka malam itu. Kepemimpinannya di atas lapangan juga patut diapresiasi. Gol pembuka Ronaldo itu memotivasi para reganya untuk bermain lebih baik. Bahkan dengan kelincahan yang dimilikinya, Ronaldo mampu membuat para pemain Liverpool kewalahan saat menjaganya. Gol pembuka Ronaldo berhasil menjadi pemain terbaik dengan mencetak gol pembuka malam itu. Kepemimpinannya di atas lapangan itu dan mencetak gol pembuka malam itu dan mencetak gol pembuka malam itu. Jika Ronaldo merupakan pemain terbaik di dunia. Ketika Cristiano bermain untuk Manchester United, sudah ada pertanda bahwa ia akan menjadi pemain kelas dunia. Dan saya pikir statistik yang ia tujukan di United amat bagus. Permainannya maju pesat ke level berbeda. Semenjak ia bergabung dengan Real Madrid dan ia merupakan pemain terbaik di dunia. Namun amat penting bagi kami untuk tidak bermain dengan hanya sepenuhnya fokus pada Ronaldo. Hal tersebut bakal menandakan sikap tak hormat pada seluruh tim Madrid, ungkap Steven Gerrard dikutip dari The Sign. Sekali lagi, Ronaldo memang tampil luar biasa malam itu. Dirinya berhasil menaklukan stadion paling angker setanah Britania Raya dengan sangat mudah.